Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara meng-input penjualan dengan metode dropship Ya buat kalian yang sudah terbiasa dengan istilah dropship Pasti sudah paham ya bagaimana cara sistem kerja dari dropship itu sendiri Nah jadi dropship itu biasanya misalkan si A Si A ini adalah penjual produk kosmetik misalnya Kemudian si A ini punya reseller Resellernya si B Nah si B ini dia membantu menjualkan produk si A Kepada konsumen-konsumen dari si B itu Nah tapi si B itu tidak memiliki stok barang langsung dari si A Nah jadi dia akan melakukan order jika ada konsumen dari si B ini yang tertarik dengan produk tersebut Nah kurang lebih seperti itu ya Oke otomatis disini nanti akan timbul pertanyaan bagaimana cara meng-inputnya di program IPOS Karena dropship itu sendiri biasanya kan ketika akan melakukan pengiriman barang Itu terutama di label pengirimannya itu kan harus pengirimnya atas nama si reseller tersebut ya Dalam kasus ini contohnya adalah si B itu Jadi nanti untuk di label pengiriman Nama pengirimnya adalah si B Dan nama penerimanya adalah pelanggan dari si B itu Oke langsung aja kita buka menu penjualan ya disini Buka menu penjualan kemudian daftar penjualan Lalu klik tambah Nah kemudian pilih pelanggannya disini Nah pelanggan ini adalah dalam contoh kalau tadi adalah si B itu Si B disini sebagai pelanggan dari si A Oke kita masukkan item yang dipesan ya misalnya ini Oke Kemudian di bagian bawah sini ini ada icon bergambar motor ya Ini kalian bisa klik aja Nah disini di opsi kirim Kalian pilih yang dropship Nah setelah pilih yang dropship kemudian kalian lengkapi data-data yang ada di bawahnya Misalnya kota asal Kota asalnya Bekasi Kemudian kecamatannya Bekasi Selatan Kemudian tujuan Nah tujuan ini kalian isikan dengan data pelanggan dari customernya si B Oke disini contohnya saya akan contohkan Misalnya Budi Budi alamatnya di Oke Nomor handphone Kota tujuan Oke kemudian masukkan kota tujuan disini contoh Jakarta Pusat Kecamatannya juga harus sesuai ya Kemudian untuk berat barang disini Satuannya gram ya misalnya 2 kilo Berarti 2000 gram Kemudian untuk ekspedisinya juga kita bisa pilih ya Mau JNE, POS atau TIKI dan lain sebagainya Ini sudah banyak ya pilihannya Misalnya kita mau pakai JNE Kemudian kita coba cek ongkirnya Sebenarnya ada beberapa pilihan lagi Ada yes, Rek dan ok Jadi sesuaikan saja dengan pilihan dari customer ya Misalkan mau yang Rek ya kita pilih Rek Oke nah ini untuk total ongkirnya Perkiraan 18 ribu ya Nah jika sudah klik ok Kemudian di kolom biaya lain otomatis akan terisi biaya ongkirnya Nah biaya ongkirnya ini nanti yang akan ditanggung oleh pelanggan Jadi sebesar 18 ribu Nah jika sudah semua langsung saja klik simpan Oke sudah berhasil disimpan ya Kemudian kita akan cetak label alamatnya Jadi disini sudah disediakan label alamat pengiriman Untuk memudahkan kita Mencetak label pengiriman untuk pelanggan Nah ini adalah hasil daripada cetak label pengiriman dropship ya Jadi nama pengirimnya disini adalah Si Ritwan ya Dimana si Ritwan ini adalah reseller Kemudian disini kepadanya untuk Budi Budi ini adalah pelangganya dari si Ritwan ini Nah jadi seperti itu ya Untuk input penjualan menggunakan sistem dropship Kalian bisa manfaatkan ini Jika memang di tempat kalian ada sistem dropship Kemudian ini kalian bisa cetak menggunakan kertas A4 Atau kertas label Itu terserah kalian nanti bisa disesuaikan saja Jadi segitu dulu ya untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Buat kalian jangan lupa tekan tombol like nya Dan tekan tombol subscribe nya bagi yang belum Supaya tidak ketinggalan jika ada notifikasi video terbaru dari channel ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh